Pertemuan empat petinggi partai politik untuk mengusung pasangan alternatif dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 belum berhasil mencapai kata sepakat. Ya, mereka pasti menunggu kesediaan Gerindra dan PKS untuk bergabung dengan koalisi yang mereka bangun. Pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Purisikias yang melibatkan partai politik PAN, PKB, P3, belum menemui kata sepakat untuk menentukan pasangan calon yang bakal dihadapkan melawan pasangan petahana Ahok Jarot di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 8 malam dan berakhir pukul 1 dini hari tidak dihadiri perwakilan Gerindra dan PKS. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan mengakui ada kemungkinan Gerindra dan PKS tidak bergabung dengan mereka dan akan mengusung pasangan sendiri. Dengan demikian ada peluang Pilgub DKI berlangsung 3 pasangan. Meski demikian Zulkifli meregaskan negosiasi masih terus dibangun dengan kedua partai tersebut. Bisa punya dua pasangan, bisa juga tiga. Kalau ada masing-masing punya usulan, itu kan biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.